Tim pemenangan pasangan calon atau paslon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1 Ayrin Rahmidiani A.D. Sumardi meminta masyarakat Banten bersabar menunggu hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Banten. Ketua tim pemenangan Ayrin A.D. Sumardi Bahrul Ulum mengklaim memiliki data dari exit poll yang berbeda jauh dengan hasil hitung cepat atau quick count. Diketahui berdasarkan hasil hitung cepat, carta politika dengan data yang masuk sebesar 96,67%. Paslon Andrasoni di Miatin atau Kusumah meraih suara sebanyak 57,72%, sementara Ayrin A.D. Sumardi meraih suara sebanyak 42,28%. Ulum menjelaskan pihaknya menemukan anomali dari dua quick count yang berjarak signifikan, berbeda dengan daerah lain yang selisihnya desimal 1% sesuai dengan margin error. Tim pemenangan Ayrin A.D. sedang melakukan rekapitulasi data yang berasal dari saksi-saksi TPS Ayrin A.D. yang tersebar di 17.000 TPS ke provinsi Banten dan ini masih berjalan. Kemudian yang kedua, kami mengajak kepada partai pengusung dan pendukung, relawan serta simpatisan dan segera pemilih Ayrin A.D. Ia pun turut mengajak kepada seluruh kader, relawan dan simpatisan untuk terus mengawal hasil suara saat pleno di tingkat bawah sampai tingkat provinsi untuk menjaga terjadinya perubahan suara.